Selamat datang di channel YouTube kami, tempat di mana kita akan mengeksplorasi kisah inspiratif tentang kebaikan dan kesetiaan melalui cerita tentang kebaikan si domba putih yang tak terlupakan. Besiaplah untuk terinspirasi dan dibawa dalam perjalanan yang penuh makna bersama kami. Di sebuah pedesaan yang indah, terhampar bukit-bukit hijau dan padang rumput yang luas. Di sana, hiduplah seorang gembala bernama Budi. Setiap hari, Budi menghabiskan waktunya merawat kawanan dombanya, membimbing mereka melalui padang rumput hijau dan jalur-jalur berbatu. Di antara kawanan domba itu, ada sekor domba istimewa bernama putih. Putih memiliki bulu yang berkilauan dan sifat yang lembut. Ia tak seperti domba-domba lainnya, putih memiliki naluri yang luar biasa dan kesetiaan yang teguh pada Budi. Ketika bahaya mengintai atau ketidakpastian menyelimuti, putih selalu bisa merasakannya, memberi tanda kepada Budi dengan suara desisnya yang lembut dan tatapan yang waspada. Pada suatu sore yang tenang, matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, mewarnai langit dengan warna-warni indah. Budi memperhatikan bayangan yang muncul di cakrawala jauh. Merasakan bahaya, telinga putih terangkat, dan ia mendorong Budi, mendorongnya untuk menyelidiki. Mengikuti petunjuk putih, Budi mendaki ke puncak bukit terdekat dan menatap kekejauhan. Hatinya terasa berat saat melihat sekawanan serigala kelaparan mendekat ke arah kawanan dombanya. Mata mereka berkilauan lapar, dengan pikiran yang cepat, Budi mengumpulkan dombanya dan membawa mereka ke dalam sebuah gua yang terdekat, selalu dipandu oleh naluri tajam putih. Ketika serigala-serigala itu semakin dekat, putih memposisikan dirinya di pintu masuk gua, siap untuk mempertahankan kawanannya dan sang gembala. Serigala-serigala itu, merasa yakin akan mendapat mangsa yang mudah. Meloncat maju dengan menggeram, tapi putih tetap berdiri tegak, menggeram dengan garang yang bergema di malam hari. Keberaniannya menginspirasi domba-domba lainnya, yang berkumpul lebih dekat, menemukan kekuatan dalam persatuan mereka. Budi, hanya bersenjatakan tongkat yang kokoh dan tekat yang teguh, berdiri di samping putih, siap melindungi kawanan dombanya. Dengan setiap pukulan tongkatnya dan setiap tatapan tajamnya, ia mengusir serigala-serigala itu, mendorong mereka kembali ke dalam kegelapan, malam berlalu, dan pertempuran berlanjut. Tapi melalui pengawasan tajam putih dan keberanian Budi, serigala-serigala itu akhirnya terusir, dikalahkan oleh keteguhan hati dan persatuan sang gembala dan penjaga setianya. Saat matahari terbit dan sinar pertama menyinari pedesaan dengan kilauan emas, Budi mengumpulkan kawanan dombanya dan berterima kasih kepada putih atas keberaniannya yang tak tergoyahkan. Sejak hari itu, putih dihormati sebagai pahlawan di antara domba-domba lainnya. Namanya disebut dengan penuh rasa hormat dan terima kasih. Bersama-sama, Budi dan putih melanjutkan perjalanan mereka melalui pedesaan, ikatan mereka semakin kuat dari sebelumnya, semangat mereka tak tergoyahkan oleh tantangan-tantangan yang ada di depan. Karena di antara satu sama lain, mereka menemukan keberanian, kekuatan, dan kekuatan loyalitas yang abadi, ikatan yang akan melalui setiap badai dan mengatasi setiap kesulitan yang ada di depan mereka. Terima kasih telah menonton video tentang kisah kebaikan dan kesetiaan bersama si Domba Putih. Semoga cerita ini dapat menginspirasi dan meninggalkan jejak yang berarti dalam hati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!